selamat menikmati ada pendosa yang notabene masih udah lama tapi masih ekstens gitu dan tiba-tiba maksud geduduk gitu kan orang orang makcerit 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 set gini hendra kumbara kokomane di 2019 itu nama hendra kumbar sebenernya sudah lama hendra ini debutnya aku sudah pernah tanya-tanya hendra sebelum kita kenal aku sempat tanya sama anak-anak hendra ini ternyata sudah lama loh dia itu berkarir dan suka musik-musik campur sari ini sudah bertahun-tahun kamu pertama kali suka musik campur sari tahun berapa deh hendra? wah aku dari kecil mas kalau musik campur sari soalnya orang kan yang deso mas aku gak usah ngomong kamu kalau masih salah campur bukan campur sari enggak emosi kita enggak emosi betul campur sari ya masih bukan campur sari ya campur sari campur sari tenang jadi indera memang dari kecil ya dari kecil emang lahir cenger langsung dengerin langsung campur sari campur sari gitu soalnya itu di desa apalagi bapakku kan juga mantos lo ini tau ya mantos gitu ayo mantos itu juga idola juga idola mantos itu anaknya anaknya ngejokul kerjaan ngejokul iya tuh wah coba deh jul apa deh jul bayangin lah dengan seumur hendra bumbara kan seumuran kamu kan deh kamu umur berapa aku 22 emang masih indera alhamdulillah masih seumuran bangun 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 lumayan itu umurnya belom puluhan yuk bener masuk kenangan nih waduh nah jadi jadi di beberapa tahun yang lalu ketika kita di google itu nama indera kumbara itu tidak bermunculan segila sekarang kamu sekarang ketika indera kumbara digugul aja langsung keluar itu coba ya kamu coba kamu sekarang ya kalau di aku baru ngetik indera aja udah keluar indera kumbara iya kan ya itu disitu langsung keluar ya gini deh indera jadi kebiasaan kita di live itu kita selalu mencari search engine nya si bintang tamu ketika kita ketika indera indera kumbara semuanya udah keluar berarti memang tuh kan disemukan disini bisa kita lihat karya-karya kamu ini di tahun kita disini memang semuanya itu di tahun 2019 kamu menggila dunia permusikan yang aku heran perjuangan kamu berapa tahun dari mulai menjadi profesional seniman ibaratnya udah aku tak urut kalau kalau awalnya itu dari SMA itu masih main-main aja sih mas biasa SMA seneng festivalan kesana-kesini jeng-jeng-jeng aku banget aku muci banget aku agunnya musisi jengah zaman-zaman jaman-zaman itu kan masih itu terus tapi kalahan kesana-sini kalah terus kalah terus gak apa-apa kalah itu proses kalah itu proses akhirnya terus aku memutuskan kuliah itu di Semarang disini musik disini musik di Semarang terus akhirnya itu ya ketemu itu sama adek kasku jauh baru itu berarti kamu seangkatanku berarti enggak mas kamu 2003 tahun eh 2007 masuk oh berarti ya berarti bener tuh aku ya aku mau disaingi lu yang muda mau 2007 masuk ke seni musik unes terakhir ketemu sama temen-temen sering memang dari awal itu udah sering kejirin-kejirin bikin-bikin lagu dan kebanyakan selain filmnya yang lebih utama itu karena aku nyanyi lagu Indonesia itu medok mas amane was pakai bahasa daerah aja pakai bahasa daerah tapi keren kok karyanya aku aku udah lihat tadi di YouTube aku lihat keren juga mulai tahun berapa Andra kamu mulai berjuang mulai tahun berapa Andra itu 2007 mulai bikin-bikin bikin-bikin banyak projekan juga bikin anak akhirat ini belum belum saja untuk tapi kamu mau myself imanku gak imannya kuat cuman imunnya ya gak kuat gampang jadi mulai tahun 2007 itu sudah mulai berkarya ya walaupun itu masih ibaratnya masih merangka waktu itu juga aku kan bikin grup namanya senggol teromol grup parodi-parodi gitu kayak model kayak model ini kalau di Jogja itu kalau di pewayangannya kayak cak percil gitu ya yang guyon-guyon tapi lagu sendiri bikin lagu-lagu juga sendiri gitu tapi lebih ke arah ke guyon terus itu juga sempat bikin album juga waktu itu kan apa namanya media kan gak kak sekarang mas oh iya sekarang media semua media media sekarang semuanya gratis sekarang iya media milik sendiri kayak sekarang upload-upload sendiri kayak dulu itu aku tak cetain CD itu pokoknya seadanya gitu tak puterin semua di radio-radio se-semarang waktu itu terus ke kayak warnet-warnet lagunya tak terus nipis lagu ke cafe-cafe gitu terus tapi banyak ditolak mas soalnya tapi itu bahasanya Jawa terus apa dandut kebanyakan kan dandut-dandut gitu kan banyak waktu itu radio kan mungkin membatasi untuk apa lagu-lagu yang genre-genre seperti itu kan bukan membatasi justru dulu memang mereka tidak mau terima dengan ada yang bukan memang tidak mau terima tidak mau terima iya iya Jawa betul sama sekarang Jawa sekarang justru mereka yang meminta iya kalau sekarang buat jualan bener gak admin admin itu kan admin kita orang radio bener gak tuh mantu-mantu admin bener berarti pokoknya kalau mimin yang udah mantu-mantu berarti pembatangannya bener berarti iya ya itu terus muter-mutar gitu-gitu terbanyak itu telak ya terus ya sempat sempat apa vakum juga soalnya waktu itu terus mikirnya kan buat hidup mas di Semarang aku kan perantauan berarti asli apati cuma hidup di Semarang akhirnya perantauan gimana biar tetap hidup tapi ini aku bikin lagu tapi kok belum belum banyak yang laku maksudnya belum bisa menghasilkan kan belum bisa menghasilkan akhirnya berkahnya belum ketemu iya belum ketemu dalane mas ya dalane juga boleh dalane berarti nanti itu cerita di akhir ini penutup aku punya pertanyaan nih aku punya pertanyaan buat mas Indra pertama kali manggung dibayar berapa? wah pertama kali manggung dibayar nasi kotak mbak oh iya serius? iya nasi kotak gak kotak mal nasi tungkus terus apa kertas minyak itu mbak iya iya si coklat yaudera si coklat sama semua kita sama aku yakin mesti kebanyakan kebanyakan musisi mesti pernah mengalami seperti itu yang benar-benar merangkak itu mesti mengalami kalau tidak mengalami berarti dia mungkin saldone agendera iya bener nekrak saldone agendera biasanya gadunnya sukih jadi beberapa bulan yang lalu ketika aku ada aku kan sering nongkrong biasanya nongkrong di salah satu komisop di stasiun tv di trans7 misalnya aku nongkrong pas itu aku lagi meeting sama mas Ari hari itu aku baru dikenali sama yang namanya Indra kubarabar padahal sudah setahun aku maksudnya aku belajar karya-karya dia follow instagramnya gak dipolbek takan polmennya polomane gak dipolbek takan polmane iya akhirnya dipolbek temen-temen soalnya juga maksudnya banyak yang kayak temen-temen juga kadang kan memang kita banyak notif maksudnya kadang sampai gak terbaca ketutup gitu kan mungkin karena belum kenal pas kemarin aku dipolbek langsung ya ini ini bocah ini yang merubah kayak kamu Daru itu aku seneng banget kenal-kenal sama kalian muda beneran karena gini dengan adanya kalian itu sebenarnya kayak membangun apa ya membangun sesuatu yang sudah pernah dibangun oleh pendahulu kita tapi setak disitu dan akhirnya ketika ada kayak pejuang-pejuang baru kayak kamu Daru dan teman-teman yang lainnya banyak lah masih banyak lain ada kliniking atau apapun itu dan mungkin nanti kita akan panggil semuanya lah kalau kepingku sih ada kliniking juga kalau bisa kita karena kan kalian-kalian itu membuka mata dunia kalau bawasannya ini musik Indonesia ini oke loh gitu kamu gak harus berkiblat ke Korea gak harus berkiblat kemana-mana oke lah ya yang buat buat inspirasi buat inspirasi oke kalau itu kalau udah di bawah langit itu semuanya kan sudah milik bersama sudah pastikan untuk mirip ini udah biasa itu cuman maksudnya ketika ada kalian-kalian kejuang baru membuat semangat para calon-calon seniman profesional jadi membantu kayak aku terus terang dibilang aku sudah berumur iya sudah berumur walaupun aku masih babyfetch gitu ya walaupun masih kamu tau lah ya masih muda lah ya walaupun raih gali tapi hati hello kitty kakaknya dia aja hello kitty loh 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 taksandai lo taksandai lo udah di background sih hello kitty oke itu itu pas aku kemarin di vol pgc itu bener-bener kayak mendapat apa ya mendapat sosok yang baru lagi kemarin oh bener serius aku pas ketika dikenalin sama Daru sama mas Rizal and then adalah orang-orang tercinta aku lah dikenalin sama Daru dikenalin sama Bagus sama banyak orang di Jogja disitu aku kayak menemukan sebuah akhirnya aku menemukan sebuah apa mimpi baru mimpi baru mimpi baru mimpi baru ya maksudnya banyak-banyak sekali musisi yang sekarang ingin seperti kalian gitu gak cuma aku gitu kalau aku memang kepengen gitu kan aku kepengen tapi lagu-lagumu lagunya yang kemarin juga aku pernah udah dengerin wah keren mas agak tapi tetap ternyata ada kuplukmu nomor berapa kuplukmu nomor berapa 28 mas 28 oke ini kan aku bahagia hari ini bahagia yang aku tunggu hari sebelum takdiran itu kan aku nunggu-nunggu ngobrol sama Indra akhirnya sudah tersampaikan kesampaian lah nah kamu mau tanya apa trial dari Indra ya terus-terus aku tuh penasaran banget sama tapi sigilmu juga dibuka kayak gitu iya apa aku gila nanti nanti kalau kita ngaceng gimana eh gak kelihatan tau di frame mana coba 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 kalau dilihatin kayak apa coba coba ah gak ada aku tak cukup aku tak cukup nyima aja ya itu dua kaki kuangkat oke oke lanjut-lanjut itu terus-terus aku ini aja deh tanya kalau sekarang kegiatannya pas corona ngapain mas Indra masih produksi atau gitu emang kalau setelah korona korona menyerang itu awal-awal maret kegiatan api menyerang ya iya awal-awal maret itu kan akhirnya job-job kan banyak yang di cancel awalnya ngomongnya diundur sampai waktu yang tidak ditentukan terus akhirnya yomboh gak tau sampai sekarang gak ada kabarnya yaudah ya gimana orang masih corona kamu asalnya ada beberapa mbak yang tetap ngayal mas bok tetap tetap diadahin tetap diadahin tapi aku sendiri akhirnya tetap kita gak usah aja gitu daripada nanti malah jadi malah jadi masalah walpon asalnya ya butuh ya bangun juga tapi yombis lah ya gitu tapi yombis lah akhirnya terus manding di cancel aja aku bilang akhirnya di cancel terus di rumah terus aku bener-bener memang di rumah gak keluar-keluar waktu masih di Semarang juga itu keluar paling cuma beli apa beli makan makan juga banyak order gitu terus paling beli rokok kayak gitu terus akhirnya di fokusin untuk produksi lagi di rumah aja sama kalau gitu aku juga setuju bukan bukan buat kita sendiri sih buat orang lain juga kan kita di rumah kayak gitu soalnya menurutku kayak kayak misal apa mau sambat gitu sama siapa gitu juga gak ada sambat sambat mengeluh 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 tapi nanti pasti kata-kata sambat pasti mendunia saya yakin aku yakin dan itu udah beberapa orang tuh kalau kita buka di Youtube tuh banyak banyak buat lagu judulnya sambat ada sedikit-sedikit ada sambat sambat oke nah jadi kita sudah sedikit lah memberi memberi info siapa Indra Kumbara kepada penonton-penonton ya penontonnya aneh penontonnya ini aneh-aneh penontonnya ini penonton yang nonton di live ini aneh-aneh pokoknya nanti kamu bakal tau keanehannya lah nah untuk sebelum kita mendengarkan video klik dari Indra Kumbara siap ya yang sedih banget aku sih kepengennya yang yang itu loh yang covid loh aku aku sedih banget itu pengalaman pribadi apa gak ya iya juga maksudnya kan gagal bojo gagal kamu masih belum dengerin Jul kamu belum dengerin Jul pasti belum itu 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 bukan sedih lagi itu ngerantes koyok kelanan kelek rasa nih oke kalau yang kalau yang penasaran buat video klik dari Indra Kumbara langsung ditonton tidak kalau tidak ada Indra Kumbara keren lagunya itu kamu bisa kepikiran bikin kayak gitu itu pengalaman pribadi atau gimana sih yuraya gue mesti Indra Kumbara kok Indra Kumbara kok Indra Kumbara kenapa mungkin beli rokok lu bisa buat lagu gimana Mas Indra ceritain dong sedikit tentang video tentang lagunya dan video kliknya ya itu jadi lagu itu itu memang buah karya di rumah saja karena karena banyak job yang di cancel itu tadi terus di rumah kan gak ada kegiatan waduh apa ini liatin story teman-teman liatin story teman-teman apa instagram gitu-gitu kok ada banyak yang sambat-sambat lagi banyak yang mengeluh banyak yang mengeluh gagal nikah mau kok ini gak bisa waduh yang udah udah menyiapin lama udah pesen dekor udah pesen ini temen kan juga banyak yang teman-teman ya sama temen juga banyak banyak dekor gitu-gitu gitu-gitu kan banyak akhirnya kan mereka pada sejarah bikin status-satus gagal nikah banyak berimbas gini-gini-gini terus aku coba kejar-kejar akhirnya udah ketemu ketemu itu keren ya ngeliat instagram orang aja bisa jadi lagu aduh jangan ngomong lah kalau Indra esok udah ngomong nah Indra rokok 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 jadi jadi awal-awal dia rilis lagu itu aku aku sempat teleponan sama Bimatol bukan Bimaco ya tapi Bimatol iya iya aku sempat teleponan sama dia terus dia bilang Indra kita asok iya 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 bener ini aku bahas Indra sama Bimatol itu setengah jam lah yang telepon iya pas makan kok kecokok-cokok mas itu iya 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 baru keluar langsung langsung ngentok banyak juga yang buat lagu tentang covid lah corona tapi lebih banyak ke yang edukasi gitu salah satunya kayak laguku yang gak terlalu terkenal itu kan yang mana mas yang akhirnya tekcon tapi yang punya Indra ini memang bener-bener kayak pengalaman orang gagal kawin gara-gara corona udah ikhlas ikhlas aja lah gitu karena kan adanya covid-19 ya ini lebih kayak ungkapan hati nah Indra ngomong-ngomong ungkapan hati Indra kita udah sama-sama tau ya maksudnya ribut di wajahmu udah mulai keluar kan jadi umurnya udah gak muda lagi kayak aku kamu gak tau kalau aku masih 21 kalau Indra kan gak tau ya 21 21 21 21 21 21 21 mas ropikal tambahin tolong di mudahan iya 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 langsung 24 kamu kamu sudah pria matang karya-karya alhamdulillah banyak diterima masyarakat indonesia mereka sudah ya sudah mengelulungkan Indra pembara lain yang berarti cita-cita kamu beberapa tahun lalu sudah terkabul gitu secara segi pekerjaan juga seniman ya udah ada manggung musisi udah ada manggung nah uang juga alhamdulillah kan sudah memberikan lebih alhamdulillah bro sudah ada calon belum ya apa doakan mas doakan saja semoga segera disegera berarti sudah ada ya sudah ada sudah ada rencananya mau punya anak juga menikah dulu pertanyaannya ini menjebak mas kok aku ini pertanyaan standar aja aku kan bukan yang formal kayak gitu biasanya mau nikah dulu apa karir dulu biasanya itu mentri gak boleh banget kalau boleh itu pertanyaannya beda kita kan dulu dijajah banyak boleh kita harus pendidikannya kayak bule oh iya siap siap iya sekarang kita lagi dijajah lagi kita makin harus kayak bule oh iya mau punya anak dulu apa kalau aku sih ya yang mau punya cucu dulu mas mau punya cucu dulu oh iya 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 perpikiran kita harus ke barat baratan mas oh iya bener hendera berarti dia kemarin SMP udah ngambilin anak orang ini jangan jangan ini anak emas telur gede gede kope hidro kuliah jadi hendera kuliah anaknya SMA hendera kamu kita bacain komennya kita minta tolong de julia bacain komen yang menurut de julia itu menggelitik tentang mas hendera coba bacain dari tadi banyak banget yang bilang mas hendera mirip vokalisnya leto loh nomor nomor sematu ini tanya tapi kalau menurut mas hendera disama samin gitu menurut kamu sendiri mirip gak kalau aku emang dari sam siapa noe berarti noe leto tolong dari aku awal kuliah banyak yang sampai temen ada yang beberapa panggil mas gondrom ya maal gondrom ya tapi sekelas mirip sih masa mbak iya rokokmu apa nah ini juga ada mas hendera mirip sama opa kurea oh aku yang salah baca ini ada yang komen aduh kesayangan maksudnya sopo titik dot top hit s-i-t maksudnya aku tiktok apa apa aduh kesayangan siapa aku aku kesayanganmu aku siapa yang kesayangan mesti kalau akun-akun gini mesti cuma komentarinya tentang kamu ini bintang tamunya hidrakum barat ini bintang tamunya hidrakum barat kita tarik lagi dejul dejul kamu tarik lagi satu lagi ini ada nih masih salah ngomongin jangan deket-deket bau cengor mana 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 ini dari jubi kanita mana ini ada udah ada penontonnya ya penontonnya jujur yang ngomongin ada juga nih dulu cuma nemenin Daru di RTKR sekarang udah jadi artis terkenal gitu oh yang nemenin Daru di RTKR siapa Indra Mas Indra ya RTKR RTKR Edman Team oh iya ya dulu cuma nemenin aja ke sana tapi Mas Indra sekarang udah puas belum sih sama karirnya yang sekarang kalau dibilang puas sih ya masih terus ingin ingin berjuang enggak masih bersyukur tetap bersyukur tetap cuman yang nanya manusia harus ada harus ada apa yang harus selalu dikejar biar biar gak apa tetap di zona nyaman gitu loh ngomong-ngomong apa tau gila ngomongan pujur banget kok nyeri bakset aku dingung ngomong apa ini pertanyaan orang itu standar standar nama aku Indra udah coba-coba masih salah tanya ini ya komen-komen itu pertanyaannya standar kalau mau tau asli namanya Indra kumbar ya tanya langsung aja lebih baik ngomongin yang lain terus ada mas Ari geng mas Ari sorry mas Ari potong mas potong mas itu pelit loh orangnya pelit loh kalau diomongin mas Indra nah oke Kak Julia tolong dong mas Indra nyanyi lagu sandaran hati Indra nyanyi Siti Indra Siti Indra lagunya leto sandaran hati itu aku juga tau leto yang lain aja leto yang lain siapa luang rindu atau apa luang rindu ini tak mirip-miripin apa enggak mirip-miripin sok sok nuwe di daun yang ikut kalau kamu lihat Dek Jul Dek Jul kamu diem-diem dengan posisi ini kamu kan enak dulu dilihat yuk kangkangin titik buka ini apa loh mas nah kalau lihat Julia kamu bisa enggak buat song satu satu song coba buat ngungkapin yang ada di Julia ini sekarang coba satu song satu song aja coba atau song atau re coba ketika ngeliat Julia ini kelihatan Siti kelihatan misalnya misal pakai kitar boleh 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 coba 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 meso berarti aku Dek Dek Jul Dek Dek ada man semua pria terus 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 Dek Julia kau sungguh mulia lanjutin lanjutin kelemu warnane tabang Dek Julia kau mirip orang Korea Julia terus Julia Julia terus terus bikin aku jatuh cinta Terus lanjutkan Kamu seperti Marsanda Lanjutkan kamu sekarang kamu Dejulia Dejulia Kadang mirip Anakonda Kita udah sama-sama Hebatan Cuma lihat Belum lihat Kemarin kan sudah Di Dinaliani Dinaliani itu sudah Kamu sekarang buat apapun Orang sudah ketemu Kalau Indra Kumbare ya pasti Formulanya seperti itu Pasti musik Suaranya pasti seperti itu Kamu ke depannya Akan membuat hal baru lagi Yang ada di imajinasi kamu Kamu akan membuat apa lagi Ada gak Maksudnya Mau ada inovasi baru gak Buat Indra Kumbare sendiri Ada sih mas Aslinya masih banyak yang Yang Ada disini Tapi Tapi banyak yang belum Terealisasikan Kamu 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 Aku buat surat Antar kota Langsung aja ke rumahmu Alat recording Ini seru Tapi banyak Indra Memang Kamu masih banyak Masih banyak yang ingin Inovasi-inovasi Ya terutama Kemarin kan aku yang Barusan rilis album juga mas Sekalian Sekalian promo Sekalian promo Boleh Boleh Itu albumnya fisik Atau apa Indra Ya rencana mau ke depan Mau dibikin fisik Terus ada Box set Cuman aku bikin Namanya box set Nanti mas Enggak box Tapi Back Back Sekarang dia ke barat-baratan Semenjak terkenal Kita itu Di jajah negeri Luar orang Luar negeri Tidak kayak orang Luar negeri Kamu tuh Inkelektualitasnya Rencananya Rencananya Berkisar di harga Berapa nih Bak Back Kalau Aku sih masih 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 kemarin Ngereng-ngereng Tapi baru Didesain Ngereng-ngereng Itu Merinci 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 Masih merinci Itu masih Apa aja yang ada Di isinya Apa aja nanti Harganya berapa Dan lain-lain Itu Kemungkinan Kalau back setnya itu Dikisaran 300 ribuan Mas Back set Mas Back set Ya sorry Wawang Jowo Sekitar berapa Sekitar berapa 300 ribu Sekitar 300 ribu Itu Cuman kan gini mas Emang aku dari Yang album ini Dari lagu-lagunya pun Aku Udah agak berbeda Dari Dari yang kemarin Single-single kan Kemarin aku anggap Memang situ single ya Kalau di album ini Aku lebih ke Banyak ke idealisnya Menurutku pribadi sih Aku pun Bebas orang mau nonton Berapa Yang viewernya berapa Aku Alah lu Terserah Berarti ini Kayak lebih ke Ini idealismenya Hinder aku Barang Gitu ya Kalau boleh tahu Isinya apa aja Back setnya itu Apa BH Kutang Setahun Plus D Apa Apa Memang Apa Mersendir standar Atau apa Yang membedakan Sama Box set lainnya Yang membedakan Sama box set lainnya Aku yang pertama itu Back setnya dulu Yang pertama udah beda Oke Mungkin banyak orang-orang Yang masih Pakainya Dan lain-lain Terus aku Kalau kamu Apa Bagi itu pake tas Lima Bebiga 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 Bener-bener tas ya Memang bener-bener tas Terus Semua bagiannya Nanti kepake semua Oh ya Kalau box set kan Mungkin kotaknya Akhirnya kan Yaudah buat Di Pajang aja mungkin Tasnya bisa dipake Terus nanti Dalam-dalamnya Nanti juga ada kaos Biasalah kaos Terus Ini Apa Slayer 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 Soalnya Kalau mungkin musim-musim Ini kan juga Masih bisa kepake Dan Mungkin Corona Bisa Corona juga kan Harus Nanti juga setelah Biar hari biasa Nonton Bisa pake Buat nilang Buat nilang Suapan juga Banggu lilin mas Sumpah Apaan sih Jangan kamu Jangan kok Ini lah Jangan kok Pakai lilin apa sih Julia 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 Ah Dera Gini Boleh gak Aku Tanya agak Sedikit Serius nih Maksudnya Dari tadi kan Kita udah Ngobrol yang Mas Dehendra sendiri Dia Indra itu Perjalanannya Seperti itulah Sampai akhirnya Seperti sekarang Sampai jodohnya Juga nanti Akan ada Rencananya Insya Allah Monika Ini yang lebih Intim lagi Dia Indra Tapi harus Jujur jawabnya Kamu Iya Kok aku yang Deg-degan Kok kamu yang Deg-degan sih Kamu gak dipakai Mas Rizal Waktunya Sudah habis kan Aku mulai Deg-degan Ada Deg-degan Yang kamu Harus jawab Jujur Ini Kalau kamu Sampai Bohong Jawabnya Tidak Jujur Kamu Putilan Sepantap Tapi sebelumnya Emang udah Berontok dulu Jadi Udah 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 Tanya Sebenernya Itu Kamu Awal di musik Direstui gak Sama Bapak Ibu Kalau Awal di musik Pol itu Gak direstui Mas Ini Kita Semua musik Malam ini Soalnya Siapa sih Apalagi Tinggalnya Mulai Awal Dari Desa Terus Banyak Musik Banyak Iman Caranya Kayak Hidup Harusnya Bekerja Di mana Kerja Usahain Usahain Sampai dulu Waktu SMA Beberapa kali Ikut Grup Dangdut Grup Dangdut Muter 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 Desa Gitar Itu 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 Aku pulang Malam Malam Itu Berapa kali Pulang Bahasa Indonesia Pulang Sampai Jam Segini Paling Dapetnya Berapa Gitu Gitu Mas Indra Tadi Katanya Kuliahnya Di Musik Ya Berarti Kan Udah Dapet Di Rampu Itu Awalnya Itu Aku Masuknya Di Bahasa Inggris Inggris Sampai Dulu Itu Awal Awal Itu Bapak Kalau Ditanya Anak Jurusan Apa Bahasa Oke Indra Oke Intinya Intinya Di Untuk Yang Edisi Indra Bumbara Aku Minta Tambah Waktu Sekitar Boleh Nggak 15 Menit Jadi Nanti Kita Akan Coba Balik Dulu Ke Ditutup Dulu Nanti Kita Lanjut Lagi Indra Tapi Nanti Setelah Jadi Ada Pertanyaan Satu Lagi Yang Harus Kamu Jawab Tapi Sebelumnya Kita Akan Break Dulu Habis Kita Masuk Lagi Oke Jadi Yang Lain Jangan Pada Jangan Kemana Mana Dulu Nah Oke Julia Juga Kalau Bisa Pas Kita Break Ini Kamu Swipe Up Jadi Teman-teman Yang Mau Nonton Julia Kalau Misalkan Dendra Keberatan Bisa Swipe Linknya Dikasih Kemilana Musik Siap Oke Thank you Kita Balik Lagi Di Tiga Menit Menatang Vama Mak selamat menikmati